Intro Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Dinas Perhubungan Kota Batam menggelar uji emisi bagi kendaraan roda 4 di 3 lokasi yang berbeda. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Hari pertama pada Selasa 17 Juli, Dinas Lingkungan menggelar di lokasi Tiban dan hari kedua di Temenggung Abdul Jamal. Dan di hari terakhir, Dinas Lingkungan Hidup akan memusatkan pengecekan di daerah Simpang BNI Sungai Panas. Ini merupakan program dari Nasional, bahwa ada kewajiban dari pemerintah itu adalah mengetahui indeks kualitas lingkungan hidup. Nah ini, indeks kualitas lingkungan ini adalah indeks kualitas lingkungan udaranya. Salah satu variable dari indeks kualitas lingkungan hidup itu berasal dari kendaraan bermotor, dari buangan pabrik. Hamjaya selaku kabit polusi dan lingkungan hidup Pemko Batam menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu dilaksanakan dalam sekali setahun. Menurutnya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengetahui indeks kualitas lingkungan setiap tahunnya yang berpolusi dari setiap kendaraan roda 4 maupun juga roda 2 dan asap pembuangan pabrik. Dan kegiatan ini sudah memasuki tahun ke-7. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.